harga minyak goreng di Pangkal Pinang terpantau terus menunjukkan penurunan. Sebelumnya, minyak goreng kemasan 1 liter sampai menyentuh angka Rp25.000. Namun pada Senin 8 Agustus, harga minyak goreng kemasan 1 liter di Pasar Tradisional Induk Pembangunan Kota Pangkal Pinang sudah kembali normal, yakni di angka Rp14.000. Harga ini terhitung sama dengan harga minyak goreng curah yang ditetapkan pemerintah, yang mana harga ecaran tertingginya untuk perliteriaan Rp14.000. Informasi selengkapnya ada Andini Dwi Hasanah, wartawan Bangkapos, tersambung bersama dengan kami, dan sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Andini, silakan dengan laporannya. Oke, baik Mila, terima kasih selama siang tribunan. Jadi di Kota Pangkal Pinang sendiri sebelumnya, sama seperti daerah lain, harga minyak goreng itu sempat lambung tinggi sampai Rp25.000 per 1 liternya. Dan pantauan kami, Bangkapos, kemarin harga minyak goreng 1 liter kemasan ini sudah turun sampai dengan harga Rp14.000. Bahkan harga ini sama seperti harga head atau harga ecaran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk minyak goreng curah. Sedangkan saat ini harga minyak goreng kemasan juga sudah seharga Rp14.000. Dan harga Rp14.000 ini berdasarkan penuturan para pedagang yang ada di Pasar Induk Pembangunan Kota Pangkal Pinang sudah berlangsung sejak satu minggu terakhir. Dan harga turunnya minyak goreng ini sangat disambut antusias oleh para pedagang dan juga pembeli. Utamanya para pedagang. Karena para pedagang mengaku setelah harga minyak goreng yang normal, mereka mengaku senang karena tidak lagi diomeli oleh para pembeli. Sebelumnya karena harga minyak goreng tinggi dan beberapa komoditas lainnya yang cukup tinggi. Sehingga para pedagang-pedagang yang ada di Pasar ini sedikit banyaknya sering diomeli para pembeli dan banyak ditanya-tanya kenapa harga minyak goreng dan beberapa komoditas lainnya itu sangat tinggi. Dan harga minyak goreng yang sangat tinggi ini juga berpengaruh kepada pembelian minyak goreng yang juga berimbas kepada omset para pedagang yang ada di pasar. Dan juga tambahan nilai penurunan harga minyak goreng yang cukup drastis ini rupanya sejak tiga bulan terakhir menjadi penyumbang deflasi di kota Pangkapinang sejak bulan Mei, Juni, dan Juli terakhir. Mungkin cukup sekian nilai. Terima kasih. Terima kasih kembali Andini Dwi Hasanah, wartawan Bank Kapos melaporkan terkait sudah kembali normalnya harga minyak goreng. Jadi Pakal Pinang Tribunars. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.